Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tahap malam yang saya hormati Bapak 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 B Dan yang masih dilakukan pemantuan untuk masa 14 hari sejumlah 187 kasus terakhir berjalanan Dan yang terakhir selesai dilakukan pemantuan untuk masa 14 hari Total hingga hari ini sejumlah 1.829 Selanjutnya untuk kasus orang tambah kejalanan hari ini tidak ada ramaran baru Dari tim dari Surkaren Kuset Mas Kota Palu telah bergerak untuk melakukan tracking Terhadap kontak-kontak dari 16 kasus terkonfirmasi positif Dia akan menjadikan sebagai kasus OTG di Kota Palu Jadi yang masih dapat pemantuan untuk kasus OTG 1759 Dari 159 ini telah kita lakukan tes rapid dengan hasil yang kreatif 177 Jadi ini telah diperawat di kondok perawatan dan di Rumah Sakit Bira Buana Untuk selanjutnya kasus orang dalam pemantuan Dilaporkan hari ini ada 8 kasus baru Karena 2 kasus baru terhadapkan rapid dengan menghasilkan non-reaktif Dan 3 kasus itu adalah yang rencana akan dioperasi di Rumah Sakit Dan 3 kasus dari Surkaren Kuset Masuk dan telah diperawat di polo perawatan Di Selama Agi 1 orang dan 2 di Rusun Nawa, Bantaloan, Boko 3, untuk UDP, kasus UDP yang masih dapat pemantuan Untuk masyarakat basari 178 kasus Untuk kasus pasien dalam pemantuan hari ini dilaporkan ada 2 kasus baru Yang 1 terhadap di Rumah Sakit Pendata, 1 di Rumah Sakit Manusakura Dan juga hari ini dilaporkan 1 kasus UDP yang dikudakan dan nyatakan sebuah Jadi untuk kasus pasien dalam pemawasan yang masih dirawat Sejumlah 3 2 di Rumah Sakit Manusakura, 1 di Rumah Sakit Pendata Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19, Kota Palu Hari ini tidak ada laporan kasus baru Dari lagi hari ini tidak ada laporan kasus baru yang terkonfirmasi positif COVID-19, Kota Palu 3 yang masih dirawat untuk kasus terkonfirmasi positif Sejumlah 16 kasus Untuk pos-pos pengeritaan di situ-itu masuk Kota Palu Dari pos Palu Sejumlah 158 Dari pos Pemisahan Pak Kowar Sejumlah 62 kasus pelajaran Dan dari pos Pemisahan Pak Kowar Asis Bening, sejumlah 300 berlaku perjalanan di pos bandara. Mujar Asis Ajusi, Asis Bening, ada 111 berlaku perjalanan. Untuk selanjutnya, informasi dari Pondok Perawatan Kusdiki dan Kudiki, Kota Palu, yang ada di Asrama Haji, hari ini yang dirawat total sejumlah 34 kasus Kudiki dan yang di Pantuan Sofa, hari ini yang dirawat 17 kasus Kudiki. Namun, sebagai pesan, Asis Bening, ada di Asrama Haji dan Kudiki, adalah kasus-kasus berlaku perjalanan dari pos-pos pintu masuk, khususnya pos pintu masuk jarak yang terhadapkan screening, dan dilakukan tes reaktif, menghasilkan hasil reaktif, sehingga dijakkan dari Bapak-Balik Kota Palu, semua yang menghasilkan tes reaktif dirawat di Pondok Perawatan. Baik di Asrama Haji maupun di Resilnawa Bapak-Balik Kota Palu. Demikian informasi update data pemantuan COVID-19 di Kota Palu. Selanjutnya, ada informasi dari Bapak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf-maaf, tentang keadaan sejak hadirnya 16 pasien terkonfirmasi positif sejak tanggal 8 dan tanggal 7 Juni 2020. Saya sangat bahagia sekali mengingat hasil tracking yang dilaksanakan teman-teman ke SISMAS. Karena saya sangat bahagia, karena ini luar biasa. Hampir dari 157 hasil tracking dan kemudian dilakukan pemeriksaan beraktif tes hanya menghasilkan tujuh yang reaktif. Dan itu pun yang reaktif sudah langsung di bawa ke ruang perawatan Pondok ini mengambarkan kita sudah berusaha melakukan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian dari hasil itu beberapa hari ini tadi itu selesai tengah juga nihil. Ini mengambarkan bahwa dari 16 biasanya kalau jumlahnya sebanyak 16 dan lantung waktu hari keempat itu ada tambahan positif dalam konteks jika ada penyebaran atau ada perpindahan virus orang lain di antara 16 ini. Ini menjadi unik karena hampir semua ini negatif atau bukan negatif non-reaktif sehingga saya berharap seluruh masyarakat khususnya Kota Palu tidak perlu terlalu khawatir karena apa pemerintah Kota Palu betul-betul lewat industri kesehatan dan tim medis dan seluruh tim kisah gas yang meraksanakan kewajibannya saya sudah yang suposi dalam rangka upaya mencegah memutus mata-mantai COVID-19 di Kota Palu ini berjalan luar biasa saya kata luar biasa karena semangatnya saya lihat teman-teman ini bukannya surut sejak tanggal kemudian itu tapi malah meningkat seperti yang saya katakan kita punya semangat meningkat global edipat kemarin itu 19 Jumlah 19 yang terkonfirmasi positif mampu kita menjadi termor nah sekarang kita 16 ini insya Allah saya yakin dan percaya atas isi Allah SWT kita tidak takabur tetap dalam proses kehidupan kita di saat ini kehidupan sosial kehidupan kita sehari-hari ini sudah harus seiring sudah harus seirama COVID kita saat ini 16 seperti kehidupan kita sudah menilai ada gerapan-gerapan tambahan yang patut kita lakukan tetapi tetap dalam soltar kesehatan ya jadi tidak perlu terlalu panik tidak perlu terlalu khawatir apa yang terjadi dengan hadirnya 16 September ini seperti saya rasakan suatu aktivitas kita itu tidak terlalu mempengaruhi hanya hari kedua kalau tidak saya raksanya teman-teman banyak resource-nya dan sebagainya ini hari ketiga sudah ada kejadian bahwa kita mampu mengatasi ini yang saya merasakan merasa bangga dan terima kasih juga kepada tim media yang luar biasa terus melakukan upaya edukasi kepada masyarakat bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir dengan hadirnya 16 kenapa hasil trend ini menggambarkan trendnya cukup bagus khawatiran tidak perlu berhubungan dari 157 jasa hanya 7 itu pun sudah langsung dilakukan isolasi insyaallah minggu depan kita sudah akhir minggu ini sudah di repitasi yang kedua oleh selanjutnya itu sekali lagi saya berharap kita semua berharap agar seluruh orang-orang kota selantiasa tetap melaksanakan protek dimanapun berada baik di pasar di pasar modern di lingkungan di rumah beribadah sesuai protek kesehatan yang sudah ada diatur bahwa walaupun kita di teribadah walaupun kita di teribadah umum kita diawali oleh dengan menggunakan masker baik beragam maupun sama pembeli sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh warga kota paduk yang terus meningkatkan saya tadi lewat beberapa toko pasti semua memiliki tempat pencuci tangan ini tentu tugas dari Pak Tarih yang luar biasa memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya dunia usaha sekian demikian terima kasih dari kurangnya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh barang barang masuk dari petas di agar untuk penarian memang untuk gelas masuk sekitar 13 ton ada penurangan dari kebiasaannya kemudian gula masuk sekitar 16 ton kemudian sayuran sayuran itu masuk sekitar satu setengah ton kemudian ikan yang terkurang saat ini masuk sekitar satu ton kemudian terkait dengan ketersediaan barang di distribusi ton barang yang saya sampaikan di barang di masyarakat dan saat ini untuk di pasar Marunda masih tersedia sekitar 160 ton kemudian LPG di 177 ton tersedia sekitar 1500 ton kemudian gula untuk di salah 177 ton saat ini masih tersedia sekitar 15 ton dengan harga untuk gula masih sekitar 12 setengah sampai dengan 12 kemudian untuk beras terkisar 9 setengah sampai 12 untuk tur 43 sampai 55 hidup per 4 kemudian untuk pakai dengan yang sempat langkah yang sanitizer dan lain-lain lalu saat ini sudah mulai di pasar pasar modern harganya dikubur variasi terbentuk dari merah tersebut kemudian termasuk dari bandara rata-rata itu adalah APD dan yang memang dipujukan pada organisasi atau organisasi tertentu saya kira itu yang dapat yang sampaikan ke depan hari ini lebih berani memaham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh demikian jilis asetik data pemantuan COVID nanti di Kota Palu saya lagi untuk seluruh masyarakat Kota Palu jangan panik jangan dengar mari kita berotong royong berbeda bersama kita jagahkan lawan COVID-19 Terima kasih